selamat menikmati penangkap Edi Purnomo asli Ponorogo mas ya Ponorogo kuliah di UNED Jember tulisan sastra Inggris Mamu dan kawan-kawan Bobby juga yang akhirnya saya bisa sharing intinya di acara serius banget jadi kita ngobrol-ngobrol aja nah saya terus-terang agak geli waktu poster ini keluar catatan si Edi langsung inget waktu itu Emon dan kawan-kawan catatan si Boy terus terang saya nonton dua kali generasi Edis nah dari situ akhirnya yaudah saya mau mencoba sesuatu yang fun-fun aja tentang perjalanan fotografi ya mungkin kita bisa apa ya saya bisa sharing mengapa saya menembuni fotografi sampai sekarang dan sampai sekarang tidak pernah busan juga mengapa juga jadi itu intinya kita nyatai-nyatai aja makanan cukup banyak sambil ngeletik-ngeletik tadi ada tahunya jos banget dari sore sudah makan berkali-kali tahunya enak terus kacangnya seger dan ada lagi tambahan pisang goreng cukup ronyah juga ya oke ya jadi kalau nanti teman-teman mau intrupsi silakan tiba-tiba mau intrupsi atau apa silakan ini kita sharing yang ada aja biasanya kalau saya workshop memang agak serius tentang fotografi tapi kali ini ya santai-santai aja lah karena intinya hanya catatan si Edi beda sama catatan si Boy lebih serius kalau catatan si Boy saya nontonnya dua kali kalau catatan si Boy serius banget kali ini mudah-mudahan sekali aja gitu di Matanisia kayaknya ini spesial punya Matanisia yang lain kayaknya belum pernah saya didaulat untuk membuat catatan makanya saya waktu datang pertama kali agak agak grogi karena saya harus mencatat diri saya yang 15 tahun yang gak pernah tercatat sebenarnya oke pada awal saya menempuni fotografi biasa seperti semuanya kita di awalnya dari sebuah kesenangan waktu itu saya masih kerja 9 to 5 ya kerja sebagai marketing kain kursi waktu itu kain kursi import terus tiba-tiba terus tiba-tiba saya totali fotografi karena dari dulu kuliah saya sudah sering menjalani fotografi dan akhirnya ya sudah saya memulai workshop di galeri antara waktu itu angkatan kelima nah nah kira-kira empat bulan perjalanan workshop workshop kan ada enam bulan kalau di galeri antara kemudian empat bulan eh gak tahu naluri marketing saya sudah jalan juga waktu itu saya mau menamparkan diri saya padahal saya belum lulus kering dulu hahaha jadi itu jadi saya saya memulai sekitar tahun 98 akhir-akhir tahun 98 setelah Soehara Toronto kemudian empat bulan setelah kursus berjalan saya memberanikan diri waktu itu buka-buka buku kuning yellow pages mungkin sekarang hampir gak pernah dipakai yellow pages dan saya sangat tertarik waktu itu dengan agensi foto terutama yang agensi foto yang ee base nya gak di Indonesia karena foto-fotonya bisa disebar ke seluruh dunia saya kira-kira sore siang ya saya mencoba memberanikan diri menelpon namanya Maya Vidong Maya Vidong adalah waktu itu foto editor di agen Front Press Indonesia nah dari sini bermula bahwa akhirnya gak rumit-rumit dia lihat portfolio saya yang hitam putih portfolio belajar fotografi yang masih 4 bulan dan saya cukup pede juga 4 bulan dan mau ngelamar menjadi fotografer di AFP itu awal-awal nah terus simpel fotomu kalau laku 100 ribu kalau gak laku ya sudah terus saya hitung-hitung 100 ribu umpama kali 5 udah saya bisa hidup dalam sebulan kalau laku besoknya saya memutuskan keluar dari kantor dan usahnya memulai menjadi stringer di AFP dari situ dari situ saya udah yakin bahwa profesi ini sepertinya tidak saya gak ragu sama sekali padahal sesuatu yang sangat tidak menentu pada saat itu kalau dapat saya mendapatkan uang kalau tidak ya sudah intinya saya pengen menjadi fotografer wire agency tawarannya cukup menantang pada saat itu karena saat itu lagi rame-rame nya peristiwa-peristiwa di Indonesia terutama di Jakarta tiap hari demo setelah pergantian rezim itu nah karena saya ibaratnya fotografer kelas teri karena waktu itu ada Kemal Jufri yang dia udah menjadi kontrak dan Maya Fidong itu sendiri yang emang menjadi foto editor saat itu nah saya kebagian menjadi stringernya kalau syukur-syukur karena fotonya laku dibeli saya dikasih film potongan tapi cukup menenang menyenangkan itu potongan-potongan mereka sisa-sisa jadi kalau 36 mereka pakai 20 ya berarti saya masih bisa pakai 16 tapi ini benar-benar surprise karena saya tidak pernah tahu ini jumlahnya berapa sangat surprise saya bawa kadang seneng bawa 5 roll tapi kadang-kadang isinya cuma 5 5, 5 itu tapi menyenangkan sekali karena saya memutri tidak pernah saya memang tahu kapan habis kalau digital kan udah ketahuan sekarang jumlahnya berapa kalau dulu kalau full roll 36 kalau ini filmnya benar-benar ajaib saya nggak tahu sisanya berapa nah saya kemudian justru dengan ini kayaknya menjadi sangat menarik ya saya memutrikan dengan yang ada-ada aja sisa-sisa dari film-film mereka kemudian dari film-film potongan itu saya mencoba saya belajar sambil belajar ini foto saya yang pertama kali laku fotonya sangat seberana foto bursa efek Jakarta waktu itu nah ini mereka kalau fotonya laku pada saat itu jadi dikasih semacam kayak gini untuk bukti nanti kalau kita invoice satu bulannya fotomu laku berapa ini pertama kali laku senangnya udah minta ampun padahal inget satu bulan saya lah cuma laku satu biji berarti tidak saya dapat satu bulannya 100 ribu gitu tapi senang sekali karena filmnya nggak pernah berhenti berarti saya bisa belajar motret tanpa harus membeli film kemudian Jakarta pada saat itu semakin bergolak kemudian tiap hari ada demo 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 yang menuntut perubahan saya senang saat itu karena saya menjadi saksi perubahan tiap hari demo saya ikut serta melihat proses-proses pergantian rezim saat itu kemudian apa yang terjadi saya bisa memotretnya dengan cukup berdeba-deba sebagai yubi waktu itu harus dengan gas air matang macam-macam seperti itu jadi ya cukup menantang lah gitu ya tentunya dengan film potongan saya memotret waktu peristiwa semanggi itu tidak sampai jam 12 saya berhenti karena filmnya habis teman-teman memotret rame-ramenya ya sudah saya nggak memotret karena udah nggak bisa beli film lagi tokonya udah tutup toko film dan semua tutup jadi ya sudah melihat peristiwanya sudah cukup menyenangkan nah setelah itu makin terasa ya kemampuan saya memotret news ini di semanggi waktu itu biasanya dulu waktu kalau fotografernya mendapatkan exposure yang bagus dalam arti bisa memotret sampai setengah halaman atau apa mereka biasanya mengirim klip dari kantor berita Perancis di Hongkong karena dikirim ke Jakarta ini klip koran waktu itu dari Hongkong posat atau lupa nah saya rajin saya potong-potong ini suatu saat ini bagian dari sejarah sejarah saya pribadi nah ini akhirnya saya terbiasa memotret hal-hal yang bersifat news meskipun ya ya pada saat itu kondisinya juga nggak gampang karena juga ya aparat kemudian polisi tentara itu sangat-sangat agresif waktu itu ya hampir lah nggak beda jauh sebenarnya seperti sekarang tapi dulu lebih ini suatu sore suatu sore oke disekitar matraman biasa waktu itu sore ini terjadi kles gini gebu-gebukan ini foto pertama nah ini saya senang sekali karena waktu itu hampir semua koran-koran pakai foto ini internasional hera tribun juga pakai foto ini kira-kira 20 menit kemudian nah ini yang terjadi pada saya kira-kira kenap batu tapi cukup beruntung waktu itu karena saya cepat dibawa ke rumah sakit ya udah cepat dijahit gitu ya tapi seminggu saya nggak nggak ngomotret karena ya cukup pening lah bekas jahitan nah ini jadi saya senang memulai sebuah awal dari karir saya waktu itu lebih banyak bermain di news photography dengan suasana Indonesia yang sangat waktu itu sangat mendukung untuk saya melakukan belajar ya fotografi dan meskipun dengan volume potongan akhirnya terasa semuanya itu karena dengan makin sedikit saya juga makin mengefisienkan cara saya bekerja terima kasih masih berlanjut gimana saya memutret news ini peristiwanya sebelum peminan presiden waktu itu yang kiri megawati sementara yang kiri ini kalau yang kanan itu saya lebih banyak inisiatif waktu itu pergi ke Jawa Tengah nggak disuruh nggak apa itu sebenarnya atas inisiatif saya aja karena di Jawa Tengah waktu itu jaman-jaman itu P3 PKB itu masih perang dan saya sangat tertarik untuk pergi ke tempat-tempat yang hot tapi juga biayanya nggak begitu banyak akhirnya saya bisa lebih loss man ya syukur-syukur kalau laku uang loss man saya uang ojek saya bisa tercover nah ini pertama kali ya menyenangkan dalam hidup saya foto saya berganteng dengan fotonya John Steinmayer ini udah bahagia sekali sangat bahagia meskipun fotonya kecil ini waktu Gus Dur diangkat menjadi presiden dan megawati diangkat sebagai wakilnya waktu itu saya muter megawati pas saat dia dada di sebelah rumahnya ini peristiwa yang berdua pasti bahagia saya yakin berdua pasti bahagia megawati waktu itu meskipun prosesnya kalau teman-teman melihat itu sangat dramatis saya lebih bahagia lagi karena berjejer dengan John Steinmayer yang orang jelas jauh sekali dengan saya fotonya tiba-tiba saya berjejer dengan dia di majalah time dan waktu itu karena pertama kali presiden Indonesia dan wakilnya terpilih salah demokrasi saya senang sekali menjadi bagian dari itu nah ini saya udah mulai pelan saya udah mulai gak begitu karena Indonesia udah mulai gak banyak news kemudian tahun 2000 ini baru banyak banyak diceritakan tentang Paisa dan lain-lain ini saya ngomong saya ngomong eh maya aku pengen perganjaan milenium tapi di Borobudur ya sudah kamu bawa macbook tapi yang tebelnya minta akun segini itu karena waktu itu susah sekali untuk jaringan internet kayak gitu ya saya bawa waktu itu untuk 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 ngirim gambar dan photoshop lah intinya kemudian untuk kirim lewat satelit biasanya lewat satelit dengan secara internet kemudian sambil satelit mereka nah ini salah satu juga sangat menyenangkan bagi saya saya pergi pertama kali memotret feature hal-hal yang gak 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 diberita itu gak gak besar bukan seperti peristiwa di news tapi besoknya hampir 10 orang memuat HL foto ini ada di Republika gak tau nih Jawa POS waktu itu juga pake pikiran rakyat di Indonesia kemudian di beberapa Washington POS juga saya lupa waktu itu gak gak sempat tapi paksa bahagia banget waktu itu pulang dari Borobudur paginya lihat pulang HL nya banyak sekali nih foto ini ini padahal foto nyantai-nyantai saya sama Rafa Surya lagi nongkrong-nongkrong ini fotonya duduk-duduk itu ini kan merpati sebenernya bekas apa ya eee dilepas para biksu malam-malam itu terus kemudian ini pada munggul disini karena merpati ini saya yakin merpati bukan tempatnya disini kalau dia merpati tetangga disini saya yakin mesti pulang kandalan karena dia mungkin dari tempat jauh jadi yaudah dia gak tau tempat untuk pergi kembali akhirnya ini orang-orang dari sekitar burung-burung coba nangkep gitu drrr drrr tentang apa orang yang menangkap repati pada saat pergantian millennium pagi hari setelah millennium tapi saat itu persepsi di sebuah koran atau apa melihat bahwa Indonesia memerlukan sebuah kedamaian baru atau hal itu menuju millennium baru akhirnya ya ya mungkin sebagai bentuk seperti itu foto-foto saya waktu itu banyak dipakai di koran nah saya mulai berproses waktu itu kemudian beruntungnya waktu itu di AFW Fotodesk itu banyak sekali fotografer dunia waktu itu datang James Nauwi sering banget datang ke situ juga kita sering obrol dengan fotografer-fotografer itu jadi ibaratnya saya itu udah udah nobade lah gitu tapi saya selalu bertanya bagaimana gimana mereka memulai karir ya pada dasarnya mereka memulai dari from the dust ibaratnya ya dari nobade juga gitu ya sudah saya beruntung sekali waktu itu di Fotodesk AFW banyak hilir mundi fotografer freelance juga intinya kadang pinjem tripod pinjem longline atau apa gitu biasa bagi para fotografer gitu kayak umpama James Nauwi nggak bawa tripod gitu mereka pinjem ke Maya Maya pinjem nanti balik lagi sore kita sambil kadang ngambil ngelokok apa hampir kadang ya udah ngobrol-ngobrol tentang hari itu peristiwa hari itu nah dari hal-hal yang bersifat formal seperti ini saya banyak belajar akhirnya saya mengerti arti menjadi freelance dan titik awal foto story itu sebagai awal pijaan untuk memulai sebuah karir fotografi yang utuh saya memulai hampir setiap orang-orang yang datang ke situ mesti membicarakan proyeknya apa proyeknya apa proyeknya apa proyeknya apa kalau fotografer berita itu hanya memutar berita seperti yang saya lakukan sebelumnya saya nggak tahu sama sekali karena waktu itu informasi juga terbatas nah saya dengan pertemuan itu melihat banyak oh akhirnya mereka kadang bongkar-bongkar slide diskusi bareng terus akhirnya terbuka bahwa oh ada secara begini melihat kita membuat story kemudian melihat sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah tahu nah ini di tahun 2000 saya mencoba memberanikan diri akhirnya memulai proyek bukan proyek membuat foto story masih sebelumnya saya diantara otomatis juga belajar juga cuman nggak tidak banyak aplikatif dan tidak tahu untuk apa itu foto story tapi setelah pertemuan dengan orang-orang itu saya merasakan bahwa ternyata foto story atau hal-hal itu banyak dipakai untuk membuat proyek yang penting dan baik itu foto story pendek atau foto story panjang nah nanti akhirnya dipakai pijaan nah saya mulai waktu itu dengan pergi ke bromo waktu itu masih semi sekali nggak tahu sekarang pasti udah rame ya luar biasa luar biasa sepi waktu itu paling nggak fotografer nggak ada 10 orang tahun 99 saya ingat ya gampang sekali mau tenjara butan kambing satu nggak bakal orang nggak di grup putih banyak orang lah pokoknya angle apa frame nggak banyak bocor gitu ya nah untungnya saat itu ada majalah yang kita bisa supply foto media gitu foto media waktu itu banyak banyak apa ya awalnya udah saya lepas mulai agak pelan-pelan udah nggak begitu tertarik di news saya mencoba bikin story ya sudah saya coba tawarkan ke foto media kemudian mereka akhirnya banyak display foto-foto ya festival sepacem kayak gini ya ini masih sepi sekali kan nggak banyak nih enak banget enak banget terima kasih